Pemirsa polisi mengungkap motif seorang pria yang tega anehaya bocah 2 tahun hingga tewas di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV apartemen terungkap, pelaku terlihat menggendong korban yang sudah tidak sadarkan diri usai dibanting saat ibunya sedang kerja. Inilah rekaman CCTV saat korban berinisial GGM, Balita 2 tahun dalam kondisi sehat bersama pelaku IEA yang merupakan kekasih ibu kandung korban di sebuah lift apartemen kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Namun berselang 2 jam, terlihat pelaku menggendong korban yang sudah dalam kondisi lemah tak sadarkan diri hendak dibawa ke rumah sakit Triadipa. Kansus penganiayaan terungkap setelah pihak rumah sakit menemukan sejumlah luka lebam di tubuh korban. Dari rekaman CCTV, pelaku IEA 31 tahun ditangkap aparat polis Jakarta Selatan di Cipinong, Bogor, Jawa Barat. Sesilolah TKP dan pisau menunjukkan ada retakan pada tulang tengkorak yang menyebabkan nyawa korban tidak tertolong. Pelaku berdalih tega menganiaya korban karena kesal lantaran korban buang air besar sembarangan dan menangis tak henti hingga emosi pelaku meluang. Jernisnya, korban dibentulkan ke dinding sebelum dibanting oleh IEA saat dididikkan oleh ibu kandungnya kepada pelaku, kan harus bekerja. Korban dilempar oleh saudara IEA ke arah kasur. Namun tidak, korban tidak mendarat di kasur tapi jatuh di lantai. Dan itu mengakibatkan benturan kedua di kepalnya, benturan yang kedua kali. Untuk dicoba ditenangkan karena korban nangisnya makin kencang, diangkat, kemudian jatuh lagi untuk yang ketiga kalinya. Sebelumnya, balita perempuan berinisial GGM 2 tahun menghubuskan nafas terakhirnya di selasa pekaman apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Balita malang ini tewas di tangan IEA yang mengikah sisak ibu kandung. Peristiwa penganiayaan terungkap setelah hasil visum korban yang menyatakan ada bekas benturan di bagian kepala. Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!